Ada yang menarik perhatian dalam pengungkapan sabu secara besar-besaran di Batam, Kepulauan Riau. Bukan sosok pasukan gabungan Polri, TNI, dan Beacukai, melainkan seekor anjing pelacak bernama Andro. Andro adalah anjing pelacak unit K9 milik Beacukai. Andro turut berjasa dalam pengungkapan 1 ton sabu di kapal MV Sunrise Glory dan pengungkapan sabu 1,6 ton di kapal Pennion Union. Atas kinerjanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan penghargaan medali, kalung berbentuk bintang kepada Andro. Ini namanya Andro. Andro, umurnya berapa ini Bang? Umurnya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Ini kemarin Andro ini berjasa dalam menemukan. Bagaimana itu ceritanya Bang kemarin ketika kapal tersebut ditemukan dan ketika Andro diturunkan ke kapal itu mungkin bisa Anda jelaskan? Ya, pada waktu itu jam 3 subuh saya dapat perintah untuk mempersiapkan Andro ini untuk melacak kapal. Karena cuma anjing inilah yang punya spesifikasi ke kapal. Sehingga jam 10 pagi kami berangkat ke dermaga ini dipersiapkan semuanya supaya dia bisa bergerak leluasa dan diperhitungkan juga faktor keselamatannya. Kita mulai pelacakan dari bagian belakang hingga ke depan. Di bagian belakang, tengah, dia nggak mencium bau yang mencurigakan. Tapi di bagian depan, dia mencium ada bau yang tertarik di palka bagian depan itu. Tapi bagian palka bagian depan itu isinya tali semua. Penuh tali semua. Jadi tali itu kita angkat sebagian, baru kita turunkan dia di dalam. Dan ternyata dia menunjukkan respon seperti memberitahulah. Ini ada mainan saya di dalam. Kita langsung penasaran kan dalamnya apa. Kita bikin tempat supaya bisa meraih ke dalam. Akhirnya, mental langsung menemukan karung warna hijau. Bang Andrew, tadi Anda mengatakan dari 4 ekor anjing ya, hanya satu andro ini yang memenuhi spesifikasi. Apa saja memang spesifikasinya yang membedakan andro dengan anjing-anjing yang lain? Jadi, dia punya mental yang lebih daripada anjing yang lain. Karena kan maca kapal dengan goyang-goyang, bentuknya juga nggak wajar gitu. Kalau dia punya spesifikasi seperti itu. Kalau pelatihan dasar, sama semua. Cuma nanti pelatihannya dia yang membedakan, dia dilatih sering di kapal aja begitu. Oh begitu, untuk kemudian bisa lebih tajam? Lebih terbiasa juga. Kalau penajamannya sama semua, mbak. Oh, sama semua. Apakah hanya anjing-anjing tertentu saja, dengan jenis tertentu yang bisa dijadikan anjing pelacak, atau bisa semua anjing asalkan dilatih? Biasanya sih, cuman yang dimiliki biar cukai, itu family dog lah, mbak. Sekarang ini yang digunakan family dog. Seperti Labrador Retriever, Golden Retriever, sama Beagle. Itu aja. Kemarin, dulu-dulu pernah punya German Shepard. Cuman yang bahaya, kalau nanti misalkan dia dapat respon, merusak tas, atau orang kan takut tuh kalau ngeliat German Shepard, herder tuh kan. Jadi, cenderung ke family dog. Jadi, ramah gitu, mbak. Lebih mudah juga mungkin dilatih. Betul. Andro ini kan umurnya tadi 4 tahun ya? 4 tahun. Apakah dia bisa selamanya menjadi anjing pelacak, atau kapan dia dipastikan untuk, dia sudah tidak bisa lagi dijadikan anjing pelacak gitu, pensiun gitu istilahnya ya, bang? Pengetahuan kami sih, 1 tahun umur anjing, sama dengan 7 tahun umur manusia. Jadi, kemungkinan 8 tahun. Kalau ada faktor-faktor lain, mungkin kesehatannya, mbak, segala macem. Staminanya dia juga berpengaruh juga. Andro adalah jenis anjing Labrador Retriever. Labrador Retriever adalah jenis anjing pemburu. Di sejumlah negara, anjing jenis Labrador menjadi anjing peliharaan favorit karena sifatnya yang lincah. Anjing jenis ini juga pandai dan bersahabat. Mereka sangat mudah untuk dilatih. Pendengaran dan daya penciuman yang tajam menjadi keunggulan dari anjing jenis Labrador Retriever. Karena keunggulannya ini, Labrador Retriever masuk dalam daftar anjing pelacak yang diperbantukan oleh aparat kepolisian dan militer untuk mendeteksi bom dan narkoba. Rurin Rulianti, Rizimulda, Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau.